...informasi untuk saya sampaikan berkaitan dengan komunikasi BWFORMI, 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 di mana pada hari ini adalah hari pertolongan perpanjangan, ...yang gini dari kejahatan sesuai dengan arahan menontonan perjalanan perjalanan perjalanan. ...salu saya sampaikan bahwa sampai hari ini sampai 1 malam, kami tim BWFORMI dari tim A.D.K. telah membuahkan 62 data... ...data dari keluarga yang dilakukan di Jenderal Bari. Dan saat ini kami sudah memperdalam seluruh data. Kemudian dari data pos wartem sampai hari ini... ...pukul 01.00.00, setelah kami terima... ...pukul 01.00.00, sebanyak 162 kantong dinasak. Dari 162 kantong dinasak tersebut... ...telah kami lakukan 152 kantong... ...kemudian mahasiswa kualitas kantong yang nanti akan kami lakukan... ...membiasa secara simpulkan dengan tim yang otak. Kemudian total kantong properti yang harus dilakukan sampai hari ini... ...sebanyak 74 kantong. Kemudian abjir sampai hari ini... ...telah teridentifikasi 17 perubahan... ...data-bata masyarakat yang lain. Kemudian untuk total... ...sebanyak 206... ...dari 366... ...yang akan terima. Sampel DNA yang bisa diperima... ...sampai hari ini... ...sebanyak 288 sampel. Ini cukup banyak. ...sebanyak... ...menggara... 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 ...kami akan... ...akselerasi perusahaan... ...pada hari ini dan selanjutnya... ...sehingga... ...kamu bisa melakukan konfersi dan... ...mengidentifikasi... ...sisa kebanyakan... ...mengidentifikasi. Kemudian kami juga sudah melakukan konfersi... ...dengan di sekolah-sekolah terkait... ...yaitu Sejahtera Raja... ...Tuncakir... ...Pasar Nas... ...dan dari... ...Pila... ...Selidara S... ...bentuk... ...pelakukan panggara langkah... ...berkait dengan... ...layanan... ...pemanggara keluarga... ...berkaitan dengan... ...perpanjangan... ...dari operasi... ...dari misal... ...dari prinsipnya... ...operasi dikir tetap berjalan... ...karena kami memiliki... ...danda belakang... ...memiliki... ...sampal yang aku... ...beri segera... ...kami lakukan segera... ...pagi hari ini... ...kami dari... ...erpa operasi... ...akan menyampaikan... ...hal-hal yang terkait dengan... ...proses identifikasi... ...terkait dengan... ...bentuk-bentuk atau... ...bentuk-bentuk... ...bentuk-bentuk... ...tama-tama saya mengucapkan... ...bentuk-bentuk... ...mengingga semua... ...sampal yang terkait... ...kepadaku... ...ataku... Yang saat ini, dalam keadaan kembang musik, tentu sangat sedia, kan? Semoga korak-korakkuan tetap kuat menghadapi musik begini. Kami jadikan diri, aku berusaha, aku buat publikanya terbaik. Saya berbicara, sekitarnya, 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 atau orang pusat poskodi, kemadri, 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 kemudian, bagian dari tim VIA, dari tim dental, mengkoordinir tim dari AM, PM, yang terdiri dari para pekerjaan dan ekspert dari poli dan pak poli, yaitu dari TNI, dari institusi pendidikan, dan rumah sakit. Kami sama-sama bekerja berkualifikasi secara sindari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan apa yang kami dapat melakukan dari tim AM. Dan tim AM, ini adalah informasi yang sangat penting menggunakan korban selama masih hidup. Mempunyai datang-datang, seperti foto bibi, mungkin sampah bibi pada waktu mereka berfoto, sehingga kalau ada ciri-ciri khas, itu akan juga kami bisa dapatkan informasi. Selain itu, yang paling penting juga adalah data dari konsumen MAMI. Mempunyai datang foto, kami memperoleh 29 dari 62 antem-antem. Ini ada 48%. Kemudian dari panoramik, itu hanya 15, itu 25%. Dan ini lebih banyak kami dapatkan dari kesehatan penerbangan. Kesehatan penerbangan. Yang kami juga dapatkan adalah data odontologi. Dari kru, itu ada 12. Dan tiga dari penuh kami. Jadi, teman-teman kami merasakan ini data yang sangat tinggi. Kemudian dari dentan rikot atau ekam medis. Ini adalah catatan gigi di mana para korban pernah melakukan perawatan giginya di dokter gigi di mana mereka berada. Namun kami juga hanya mendapatkan data yang sangat minim, yaitu hanya ada 17 atau sekitar 28%. Dari semua ini yang tidak ada data giginya ada 30% atau 53%. Jadi, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan kami juga tetap melakukan pendalaman-pendalaman dari data yang kami dapatkan. Dari tim PN juga kami baru mendapatkan tiga informasi. Namun mana-mana informasi dari AM sangat minim, mungkin agak sulit juga untuk membandingkan. Tapi kami tetap berusaha untuk mendapatkan informasi dan lagi. Sebagai informasi dan edukasi buat masyarakat, bahwa kenapa gigi itu juga mempunyai teman penting. Gigi adalah salah satu dari peran identifikasi selain sidik jari dan DNA. Karena gigi itu mempunyai karakter yang unik dan relatif kuat. Terutama juga bahan panas, benturan, dan fungsi terbentuk. Nah, dengan kirimnya ini kami berharap juga dengan kemuan dari PM, kami juga menjadi sumber informasi nanti dalam kemeriksaan DNA. Pada kesempatan ini saya juga memberikan sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat umumnya bahwa pentingnya data anti-mortem untuk menjadi data pembanding. Khususnya misalnya data gigi di rumah sakit atau di mana dokter gigi yang merawat, kemudian foto orang serta noram. Sekedar hendawan pada rekan-rekan sejawat, mana kala terjadi musibah. Seperti ini kami mohon partisipasinya para dokter gigi dan juga organisasi profesi di mana korban maupun keluarga ini bertempat tinggal. Mungkin mengecek dari presenter list yang pastinya sudah beredar di media sosial dan media lainnya. Ikut beberapa partisi aktif, barangkali itu menjadi pasiennya atau pernah berobat dan memberikan informasi itu kepada sekretarian DPI. Kami menyampaikan perut prihatin atas musibah WJR dan kita semua mendoakan kepada korban supaya mereka sabar menghadapi musibah ini. Dan yang utama juga kita doakan semua para korban mendapatkan serangan terbaik di sisi ini. Amin. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder, khususnya tim DPI dan binatis, sehingga ada penemuan dan identifikasi terhadap korban. Dan seperti kita ketahui sampai kemarin sore sudah 17 korban yang teridentifikasi. Tugas kami jasa raja satu lagi itu adalah mengkomunikasikan kepada para kolega korban bahwa mereka punya hak santunan yang akan dihubungkan oleh negara. Artinya negara datang atau hadir untuk menyampaikan empati kepada masyarakat. Dari 17 korban yang sudah teridentifikasi, kami punya tugas sesuai dengan perintah Bapak Presiden untuk memberikan santunan secepat-cepatnya. Dan kami berikan itu tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Dari 17 kemarin sudah akan diserahkan, 16 dan hari ini satu lagi. Dan terakhir kami tidak lebih sampai jam 5 sejak jam kemarin diidentifikasi oleh tim Pemerintah Bapak Presiden. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!